Intro Oke, welcome back to my channel Kali ini saya akan membuat sebuah poster film Yang sedang ditunggu-tunggu Yaitu tentang pesak pahlawan super yang antagonis Dan bagaimana menciptakan petir-petir sebagai andalan dia untuk melakukan banyak kejahatan Nah, oleh karena itu kita akan mencoba membuatnya dengan menjadi sebuah poster film Oleh karena itu saya akan coba bahan ini Bahan ini nanti teman-teman bisa download juga di dalam link deskripsi yang saya berikan Saya akan coba ambil batu karangnya ini Seperti biasa saya akan seleksi dulu dengan quick selection tool Saya gosok saja Oke, kemudian kita ctrl J Lalu kemudian karena saya akan pamerkan ini di Instagram Maka perbandingannya rasionya itu 4 banding 5 Dengan crop tool kita akan coba buat dia menjadi seperti ini Besarnya 4 banding 5 Batu karangnya saya taruh di bawah Kemudian saya hilangkan mata backgroundnya Artinya backgroundnya sudah menjadi transparan Oleh karena itu saya akan masukkan dia menjadi kita cari awan Awan ini kita masukkan ke dalam design Awannya saya pilih yang awan yang mendung Supaya bisa memberikan karakteristik bagi si Black Adamnya itu lebih kelam Setelah itu kita akan upload ini Kita akan download ini Kemudian saya buka dengan Photoshop Saya akan cropping Sayang saya dapatnya setengah ya Kakinya itu tidak ada gitu ya Tapi tidak apa-apa Saya download saya cropping saja Karena nanti akan saya manipulasi bagian kakinya itu dengan kabut Oke, setelah itu kita ctrl J Ctrl J maka kita akan mendapatkan sosok dari Black Adam ini dengan background yang transparan Kemudian dengan move tool saya akan pindahkan dia masukkan ke dalam design Seperti ini Saya taruh di sini Jadi sepertinya dia itu sedang menghantam batu ya Menghantam batu sampai retak-retak seperti ini Saya taruh seperti ini Oke Nah kemudian Saya akan coba efek-efeknya Yaitu Memberikan efek ketika batu dihantam dia akan menyemburkan debu-debu Ya Oleh karena itu saya akan masukkan ini Nah ini debu-debunya Jadi cipratan-cipratan batunya Oke Saya ctrl J Kemudian saya Pindahkan sebelah sini Oke Kemudian saya masking sedikit Ya Di bagian bawahnya Saya masking Karena ini maskingnya adalah putih berarti kita pakai warna hitam Dengan brush opacity 100 flow 100 Lalu kita gosok bagian-bagian yang kurang pas ya Oke kemudian saya satunya lagi Oke kemudian di Ketuk kotak masking Maka keluar kotak masking putih Berarti warnanya adalah hitam Oke kemudian si black adamnya juga Saya akan masking Di bagian kakingnya Di bagian kakingnya Oke Oke saya buat lebih besar Oke Jadi dengan membuat lebih besar itu dengan ctrl T ya Ctrl T transform Jadi kita bisa membesar kecilkan Oke Nah setelah itu Saya pikir ini Antara awan Dan batu Itu kurang matching ya Batunya itu abu-abu Maka awannya pun Saya akan buat dia menjadi lebih abu-abu Kita ke Hue saturation Jadi ke logo yin yang ini Di bawah Adjustment layer Kita klik Lalu kita pilih hue saturation Saturasinya diturunkan Nah Dia akan menjadi abu-abu Saya akan buat lightnessnya lebih gelap Seperti ini Ya Yes Yes Nah kemudian kalau kita lihat Si black adam ini memiliki rim light ya Rim light di belakangnya itu terang Sehingga dia Saya akan berikan dia cahaya Cahaya dari atas Misalkan ya Dengan kekuatan dewa Yunani Dia akan Sepertinya akan keluar Sinar di belakang Oleh karena itu Saya akan panggil ini sinarnya Saya seret saja ke dalam Design Kemudian saya atur Nah kemudian bagaimana menghilangkan warna hitam ini Warna hitam ini tinggal di blending ke screen Ini sebelum ini sesudah Jadi lebih terang Nah kemudian kalau kita lihat disini ternyata menimbulkan ada sebatas Kayak kotak gitu ya Ada kayak garis disini Bagaimana menghilangkannya itu karena Gambarnya itu kurang gelap Kurang hitam Ya Oleh karena itu saya ke image dulu Lalu ke adjustment Lalu level Nah di level ini Saya akan buat dia lebih gelap Artinya di garis ini Saya geser saja Nah Ya jadi hilang Tanda batas kotaknya itu sudah hilang Saya lebih terangkan lagi ya Oke Nah cukup seperti ini Kemudian Saya perbesar saja Supaya dia nyampe ke badannya Oke Yes Oke kemudian Kalau kita lihat ini ada yang kurang cocok Yaitu kulitnya si Black Adam itu terlalu merah ya Kurang cocok dengan lingkungan sekitar yang abu-abu Oleh karena itu kita aktifkan Layer Black Adam Saya ganti saja namanya ini menjadi Black Adam Supaya tidak bingung Nah di Black Adam ini kemudian saya pilih Adjustment Layer Lalu pilih Hue Saturation Nah karena saya ingin hanya mengatur Black Adamnya saja Berarti ini ada tanda panah ke bawah Saya klik saja Sehingga di layernya itu ada tanda panah ke bawah Artinya bahwa pengaturan ini hanya untuk si Black Adam Hanya untuk layer di bawahnya Jadi kita bisa atur dia Nah seperti ini ya Jadi warna kulitnya tidak merah banget Tidak kelihatan seperti kartun Kalau di arah kiri Di arah kanankan dia akan menjadi sangat merah Jadi saya pilih ke arah kiri Supaya dia menjadi lebih Natural Tidak terlalu merah Oke Sip Seperti itu Oke kemudian saya ingin dadanya ini Akan lebih bersinar Oleh karena itu saya akan buat layer baru Ini layer baru Ini adalah Sinar dada Sinar dada lah apalah Oke kemudian saya akan kasih Seleksi Seleksi dengan menggunakan Poligonal lasso tool Saya senangnya poligonal karena dia itu sistemnya titik-titik Jadi saya hanya Bertugas memberikan titik-titik di sekitar Area Sekelilingnya Jadi tidak perlu Susah-susah Hanya memberikan titik-titik Ke sekeliling Area yang saya mau Nah seperti ini Kalau sudah tekan dua kali Lalu kemudian saya berikan warna kuning Ya warna kuning Brush pakai warna kuning Oke warna kuning disini Oke ini kuning cukup ya Saya akan Oke kemudian saya tanda seleksinya saya hilangkan Ya jadi saya punya Dadanya berwarna kuning ya Lalu saya akan bikin dia lebih glowing Dengan Control J Nah di Control J ini ada keluar Sinar dada copy Kayak akan blurkan Filter blur Gaussian blur Segemana blur kita bisa lihat Oke Nah ini 25 pixel 25 pixel Dia sudah mulai glowing Ini sebelum Ini sesudah Sebelum Sesudah Lebih glowing Oke kemudian Di bagian ini Saya coba pakai Overlay Jadi yang awalnya itu Saya pakai overlay Jadi lebih Lebih mengkilap Dan ada bercak-bercaknya Memang bajunya kotor Karena habis bertarung Seperti itu Ini sebelum Sesudah Baik Karena dia memberikan glowing Pada bagian dada Mungkin sekitarnya juga Akan kena dampak Jadi di dalam Black Adam sendiri Saya akan buat new layer New layer nya itu Ada tanda panah ke bawah Kemudian saya berikan Di sekitarnya itu Tanda kuning Nah seperti ini Supaya lebih menyatu lagi Ini dikasih Branding nya adalah Ke overlay Nah Ini sebelum Ini sesudah Sebelum Sesudah Oke Baik Setelah itu Saya akan tambahkan Dari Ketika sinar Menyentuh Si Black Adam Maka akan Di badannya itu Keluar sinar-sinar Seperti Pantulan sinar Ya Pantulan sinar Berarti di bagian bawah Layer Adam Saya aktifkan dulu Kemudian Saya buat New layer Ya New layer Lalu saya masukkan Gambar ini Aura Dari pada si Black Adam Dia seperti mengeluarkan Asap Supaya lebih Memberikan Kengerian Kengerian lagi Saya pikir akan Saya sembunyikan Di bawah batu Jadi saya taruh Di bawah Layarnya Di bawah batu Oke Seperti ini Ini sebelum Ini sesudah Lalu kemudian Karena ini kakinya Hilang Kakinya itu hilang Maka saya akan Tambah Tutupi dengan sinar Kemudian Saya pilih Paling atas Saja Di paling atas Ini Kemudian Saya masukkan Sinar 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 Terlalu Bulat Saya miringkan Saja Yes Coba saya Bending ke overlay Nah Seperti ini Overlay Jadi lebih Terang Terang Oke Kemudian saya Di sini Terlalu terang banget Kita buat Kita buat masking Keluar masking putih Pakai hitam Lalu kita gosok Kita gosok Jadi hanya di bagian kaki Dan tangannya Jadi sepertinya dia itu masuk Masuk ke dalam batu Begitu Menghantam batu Sampai retak-retak Seperti ini Kemudian saya pikir Batunya juga Akan kena sinar Sinar kuning Dari dada Jadi saya pilih Layer batu Kemudian di atasnya Saya tambahkan Satu layer baru Kemudian saya akan Berikan tanda panah Ke bawah Jadi si Perlakuan Daripada layer ini Hanya untuk Kepada Si batu Dengan Cara Mengklik kanan Lalu Create Clipping mesh Nah berarti Ada tanda panah Ke bawah Nah setelah ini Kita pakai brush Warna kuning Saya akan Gambar Jadi memang Lightning Daripada si Black Adam ini Adalah warna kuning Karena dadanya itu Kuning Kemudian saya Kasih Overlay Biar menyatu Dengan ini Terlalu kuning Saya pikir Opacity Saya turunkan Seperti ini Karena Dia agak Sedikit miring Arah dari sinar Ini ke miring Arahnya Lebih banyak Kesini Turunkan lagi Jadi Opacity 30% Oke Nah secara Konsep Sudah selesai Nah sekarang Tinggal bagaimana Membuatnya Lebih Menyatu lagi Saya pikir Di bagian batu ini Terlalu Terlalu terang Saya akan Buat Dia lebih gelap Dengan memilih Adjustment Layer Lalu kemudian Saya pilih Hue Saturation Likeness Likenessnya Saya kurangi Saya kurangi Likenessnya Saya kurangi Sini Yes Namun di bagian area Daripada si Black Adam Karena dia mengeluarkan Pukulan Berarti disitu Lebih terang Disini ada kotak masking Berarti pakai Warna hitam Oke Nah setelah itu Saya akan pakai Filter Plug-in Jadi kita aktifkan dulu Layer paling atas Lalu kemudian Kita tekan Empat tombol Control Out Shift E Maka akan keluar Layer baru Hasil daripada Proses di bawahnya Nah Layer ini akan kita pakai Filter Lalu ke Nick Collection Di bagian Color Effect Pro Desain kita Masuk ke dalam Color Effect Pro Lalu kita pilih Darken and Lighten Center Shapenya saya buat Yang melingkar saja Kemudian Play Center Kita taruh Sinarnya itu Ada di Si Black Adam Kemudian kita bisa atur Hitam gelapnya Seperti ini Oke Sinarnya Saya buat Lebih redup ya Karena sudah banyak Warna putih Warna asap putih Terlalu terang Jadi saya akan Lebih gelap Yang penting adalah Situasi di Black Ininya Lebih gelap Oke Nah setelah itu Kita add filter lagi Lalu kita pilih Remove Color Case Nah di Remove Color Case Ini kita bisa Coba Tonal yang Kita mau Oke Warna Warna Science Kelihatan bagus Atau warna Gold Mask Ah enggak Kurang Kurang seram Saya pilih Warna Science Sini Warna Science Oke Kekuatannya Stringnya Saya atur Seperti ini Oke Tengah-tengah saja Lalu kemudian Saya okekan Saya pikir cukup ya Oke Ini sudah selesai konsepnya Tinggal Saya akan menambahkan Efek-efek petir Efek-efek petir Di Si Black Adam ini Ya Oke Setelah itu Saya akan satukan lagi Semua nih Layer Lalu ke Flatten Image Ya Oke Berarti Tinggal satu layer saja Yang namanya adalah Background Nah saya akan memberikan Efek petir Di sekililing Di tubuh Black Adam Ya Tapi sebelumnya Kita akan masukkan dulu Brushnya Ya Kita akan pakai brush Jadi kita ke bagian brush Lalu ke bagian pengaturan Lalu ada Seperti gear Ya Atau gerigi ini Kita klik Lalu kita load brush Ya Kita Kita cari Di bahan saya Di bahan Ini ada Lightning Black Adam brush Ya Kita klik situ Lalu load Maka di dalam Paling bawah Itu ada Petir-petir Yang barusan kita Gunakan Ya Nah ini bisa kita pakai Kemudian Kita buat dulu Layer baru Disini adalah Petir 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 Kemudian kita pakai brush Kita pilih Petirnya Kita pilih Petirnya yang ini Misalkan Ya Kemudian Kita atur Diameternya Ya Kita buat Warna kuning Misalkan Warna kuning Lalu pengaturan Jangan lupa ya Teman-teman Di bagian Ini Sebelah ini Ada kayak pengaturan lagi Properties Presetnya Itu adalah Shape dynamicnya Kita contreng Ya Shape dynamicnya Dicontreng Scatteringnya Dicontreng juga Kemudian smoothing Smoothing artinya Pinggirnya akan Lebih lembut Oke Kita mulai Menggambar Ini petir Pertama Ini petir Warna kuning Kita akan Variasikan Dengan petir Warna putih Kita Petir Putih Seperti ini Kita pakai Petir yang lain Yang ini Kemudian Sama seperti tadi Kita akan Diameternya Kita besarkan Lalu kita Buat warna putih Sebentar Ini masih kuning Ini kita buat Warna putih Seperti ini Nah Ya Warna putih Warna putihnya Ada yang masuk Kedalam mata Ini bisa kita Hapus saja Nah pada Prinsipnya itu Bisa ya Seperti ini Bisa digambarkan Secara manual Atau Misalkan teman-teman Oh saya pengen Lebih Apa Lebih Automatik lagi Ini saya buang saja Pertama Saya akan Pakai yang namanya Action Nah disini Lightning Black Adam Action Kita klik dua kali Maka di dalam pengaturan Ada yang namanya Black Adam Disini ya Ada folder Black Adam Kita buka Ada Black Adam Lightning Tapi sebelumnya Kita buat layer kosong dulu Ini syaratnya Kita kasih nama Layer ini dengan Brush Dengan B Nya besar Brush Seperti ini Kemudian kita pakai Brush Warna yang lain Kita buat Warnanya Bentuk Daripada Brushnya itu Bulat saja Bulat seperti ini Kemudian kita kasih Warna Merah Atau bisa Warna lain juga Bisa Tapi saya pikir Warna merah Supaya kelihatan Kemudian kita Atur Arah Daripada Petirnya Seperti ini Seperti ini ya Teman-teman Kemudian tinggal Di play Nah demikian Teman-teman Dengan menggunakan Action petir Maka kita akan Mendapatkan Petir-petir Seperti ini Misalkan Oh teman-teman Pengen Warna petirnya Dirubah Ini sudah ada Warna petir-petirnya Ya teman-teman Ini bisa dirubah Tinggal hanya Dengan mengklik Dua kali Kita lihat dulu Ini petir yang mana Oke Ini warna Awannya Nah ini Warna biru Warna biru Kayaknya tidak matching Dengan filmnya Warna kuning Kita klik dua kali Lalu kita pilih Warna kuning Seperti ini Jadi warna kuningnya Lebih mendominasi Oke Kemudian kita cari lagi Misalkan ini Warna birunya Kita ganti Jadi warna kuning Oke Oke Warna ininya Kita ganti Jadi warna Orange Nah Demikian teman-teman Dengan menggunakan Action Kita akan menempatkan Postar film Seperti ini Ya Nah Misalkan teman-teman Pengen Oh Untuk Apakah dengan gambar yang lain Bisa Bisa ya teman-teman Kita buka dulu Gopon Gambar yang baru Seperti ini Seperti biasa Kita buat Layer baru Kita kasih nama Brush Dengan huruf B nya besar Kemudian dengan Brush bulat Ya Kita buat warnanya Menjadi warna merah Ya Warna merah Kemudian kita Taruh Arah Daripada petir Seperti ini Lalu kemudian kita ke Action Pilih Black Adam Lighting Lalu kita play Nah Demikian teman-teman Dengan menggunakan Bagaimana memasang Sebuah efek Petir Pada Poster film Demikian Video tutorial kali ini Saksikan terus Video-video Selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.